Sekarang kandangnya udah jadi kayak gini Lihat dulu tuh kandangnya Pamer kandang dulu, kandangnya udah jadi soalnya Misalnya kalau misalnya ini pun terlalu jauh Ntar dianya takutnya jatuh malah kecekek Ngegantung gitu, itu bahaya banget Si Yelin ini malah yang serigalanya paling kuat kayaknya Karena sifatnya juga paling brutal ini Oke kembali lagi sama gue Ivan Akira Dan hari ini gue lagi mau mandiin serigala-serigala gue nih Ini ada Natasha, Lin, sama Yelin Mandiin yang mana dulu ya Kayaknya mandiin Yelin dulu kali ya, mandiin Yelin dulu nggak? Mending Yelin ya Yang dimandiin ya, ntar Karena Yelin, kan bulunya putih Jadi biar lebih putih lagi Karena waktu kemarin itu kandang waktu belum terlalu jadi Itu kotor banget Karena mainnya nggak di tempat yang sebersih ini Sekarang kandangnya udah jadi kayak gini Lihat dulu tuh kandangnya Pamer kandang dulu, kandangnya udah jadi soalnya Jadi udah bersih Mamer ya, mamer Terus Oke Terus sekarang Kita mau mandiin si Yelin Yelin berarti mandiin tuh Copot jam dulu Cantar di sini Terus pakai ini Ini rantai Yelin yang warnanya kuning Tapi dia Ini Kadang-kadang jadi hijau ya ini ya Coba ntar di Ini siapa tau bisa bersih Oke, kita mau coba mandiin dari Yelin ya Ntar kita lihat nih Cara mandiin kita Udah bener atau belum Bisa komen di bawah ya Kalau misalnya ada yang salah Tapi kita coba sebaik mungkin Mandiin Yelin Ini kuncinya double Pintunya Jadi sini juga ada kunci Sini juga ada kunci Ini kalau misalnya terbuka sedikit gini Langsung kunci juga In case In case Sini Ayo Yelin Sini ya Hmm Ke situ Heit Nah Udah Ayo Ayo Yelin Ayo tolong dong bentar Jadi kita gendong aja Aduh Kakinya jangan gitu Nah Kita gendong aja Karena si Yelin tuh Mandinya disini nih Kita udah punya Bak khusus buat mandiin Serigala-serigala Oh my God Wow Abis itu ininya Tinggal dicantol Sesuai kebutuhan Segini Berarti Nah Oke Jadi Kita pake alat ini nih Ini buat Sikatin waktu lagi mandiin Aku pake Sikatin Terus abis itu Kita pake sabun Kita langsung beli Gede segini Terus sama Ada sisir Nah Terus ini Kanebonya itu Jadi kalau kita ngeringin Serigala atau anjing itu Kita keringin pake kanebo dulu Baru setelah itu Ntar kita keringin pake blower Selanjutnya pake blower ini Ini blowernya blower yang khusus untuk Anjing ya Jadi bukan blower hair dryer gitu Merk Dyson gitu Ini berbeda lagi Oke Jadi kita mulai Mandiin aja dulu Pertama basain aja dulu sih Tapi basainya hati-hati ya Jangan sampe kena ke dalam kuping Karena bisa jadi penyakit Ntar beleran gitu kupingnya Jadi kalau bisa dari atas gini Mandiinnya Ini dari atas Kalau dari atas kan gak masuk ke kuping Tapi kalau dari samping kan bisa masuk ke kuping Basain dulu Habis basain kita pake ini dulu nih Nah kalau misalnya mau Kalau misalnya mau dari samping Dari samping tapi deket gini Jadi gak ke kuping Tuh Nah Sampai digosok dikit Biar airnya masuk sampai ke dalam Dan kotorannya yang Gak terlalu nempel udah lepas-lepas dulu Kamu jangan gitu ntar kecekek Ini memang agak kenceng ya Dia pasti kalau kecekek Dia juga pasti bakal Kayak ngepasin sendiri Gak bakal bisa ngelawan gitu Misalnya kalau misalnya ini pun terlalu jauh Ntar dianya takutnya jatoh malah kecekek Ngegantung gitu Itu bahaya banget Tuh Oke Jadi kita Sekarang tinggal kasih sabunnya aja Kasih sabunnya Sabunnya udah ditaruh disini nih Biar lebih gampang Kita gak kasih aja Satu set dulu sini Abis itu tinggal juga usapannya Keciki motor Nah jadi kalau mandiin kayak Hewan peliharaan Kayak anjing Atau serigala Itu kalau menurut gue Itu paling bagus itu Di dua minggu sekali Tapi kalau misalnya ada arjen Dia terlalu kotor Boleh dimandiin lebih dari itu Tapi jangan terlalu sering Karena ntar kulitnya Biasanya gatel-gatel Karena terlalu lembab Nah ini hati-hati kalau ke daerah ini Takutnya kena kuping ya Untuk kena mata kita Tahan aja gitu Lampelan aja Nah Tapi untuk daerah sini sih Mukanya biasanya gak gue cuci ya Gak gue mandiin Paling dibasahin aja udah cukup Karena gue takut Tahan aja Kena ke mulut Nambah Jangan lupa Lihat ke atas Ya Oke, alat ini ngebantu banget Ini alat yang murah Tapi ngebantu banget Oke, udah Kita balik sisi satunya Semoga ini coklat-coklatnya cepat hilang nih Kotor banget gara-gara kemarin masih pembangunan ya Ini sih untung udah selesai Jadi udah bisa ngerawat lebih bagus Ya, kamu nggak boleh makan Nggak boleh, jilat-jilat, nggak boleh jilat Nah, jangan lupa yang bagian dalam-dalam sini juga tetap harus ya Dipersihkan Ini harus bener-bener bersih Terutama yang gini-gini kan biasanya berduduk nih Makanya di coklat-coklat gini Memang nggak bakal bisa langsung bersih sih Karena bulunya terlalu putih Tapi gila-liat matanya jalan Serigala banget kan Ya udah, matanya jadi golden loh Yang ring golden-nya serigala tuh Jadi kemungkinan si Yellen ini malah yang serigalanya paling kuat Karena sifatnya juga paling brutal ini Nah, kalau udah selesai tinggal Ini cantai lagi aja Ya, kita bilas Kayak tadi lagi bilasnya Eh, jangan lupa ya Ini mania berdiri Nah, bagian mukanya diangkat sedikit biar sabunnya turunnya lewat belakang Ini kelihatan nih Kalau ada tuka Nggak diobatin Jadi mandin tuh pentingnya juga disitu ya Jadi kita bisa lihat keadaan kulit dari hewannya Ini sih harusnya Nggak lama dengan perawatan yang lebih Karena kadangnya udah jadi Ntar bulunya bakal lebih bagus dan lebat sih Tapi ini bukannya bulunya Yellen coklat ya Emang ada coklat-coklat Tapi memang si Yellen itu sebenernya bukan pure putih Dia lebih ke champagne gitu warnanya Jadi ada bagian-bagian tertentu yang emang dia coklat Coklat muda Nah, terus lanjutannya adalah Pakai cara yang lebih cepat lagi dan lebih menghemat tenaga Buat kayak mandiin dia Ada caranya gini Mas, tolong Lebih cepat nih tuh Dua orang Oke Udah ya Bersihkan ya Nah Sekarang tinggal giliran ini nih Oh ini ada dua nih kandebonya nih Biar bisa cepat Iya Jadi pertama pakai kandebonya dulu ya Kandebonya cepat banget Cepat kering Ini kandebonya juga bisa cuci Susah kering Apa? Oh iya Itu tuh Itu susah kering tuh Itu bosok terus sampai putih ya Seputih Yellen Nah, lem bulu serigel itu lebih cepat kering daripada bulu anjing Jadi Enak sih Lebih cepat Mandiin nih Udah bersih Terus kita ntar bakal keringin sama sisir Sisirnya pakainya kayak gini nih Tuh Kayak tajam-tajam Tapi ini nggak ngelukain ya Jadi pelan-pelan aja Dihalusnya kayak gini Tentang sampai dikeringin Oke Jadi nih Kalau yang penasaran Buat mandiin mereka itu Bentuk blowernya atau hairdryernya kayak gimana Pake ini nih Bukan pake hairdryer rumah Kalau pake hairdryer rumah tuh kelamaan Nah Ini dengan nyalain Tuh Nggak nyala Belum colok ya Udah Nah ini juga ada powernya Mau lebih kuat Atau lebih Ini pake yang kuat dulu Dari atas ya Kalau dari atas itu Jadi airnya tuh turun ke bawah Dan ini nggak panas ya Anginnya Ini anginnya lebih cenderung Cuma anget-anget dikit gitu Cuma anget-anget dikit oke sekarang kita turunin dulu sambil disisirin sisirin dulu nanti kalau kurang kering di ini lagi ya di dryer sedikit tapi harusnya sih enggak ya, ini putih banget tuh yuk, bantuin aja pak emas ya kalau ini keeper-keeper baru gua ini ada nafi nafi dulu suka reptil ya nafi dari reptil kalau ini dari taman safari ya dulu sempet kerja di taman safari kalau ini dari lu dulu apa hobinya keeper anjing gede ya ya anjing gede jadi kita semua disini lakuin semuanya secara profesional sekarang udah dulu sih udah profesional kan oke oke jadi gua lagi mau lanjutin untuk mandiin yang lain cuma kalian pasti bosen kalau nonton semuanya mandiin doang kan jadi kita sambung di next episode kita bakal lihat ada apa lagi di akhir animals oke see you thank you terima kasih buat yang udah menonton jangan lupa subscribe like comment dan share video ini ya jangan lupa juga nyalain loncengnya ya 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 jangan lupa ya jangan lupa